Intro Langsung saja kita masuk ke yang pertama Tentang logika angka Untuk teman-teman semuanya Dalam rangka persiapan menghadapi tes CPNS Tes kedinasan Jika X sama dengan 2 pangkat 4 per 4 Dan Y sama dengan 3 pangkat 3 per 3 Maka nilai A X kurang dari Y B X lebih besar dari Y C X sama dengan Y D X jenisnya tidak dapat ditentukan Atau E X lebih besar dari Y pangkat 2 Kita selesaikan saja X sama dengan 2 pangkat 4 per 4 Berarti kita lanjutkan saja 2 pangkat 4 dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 16 16 per 4 Sama dengan 4 Berarti X sudah ketemu 4 Y nya 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 27 Dibagi 3 9 X nya 4 Y nya 9 Berarti X Kurang dari Y Sederhana ya Untuk awal Soal nomor 1 sampai soal nomor 3 Hanya dasar saja Nanti di soal yang keempat Kita lebih sulit lagi Atau tingkatnya lebih Rumpit lagi ya Tingkatnya untuk mendasari saja Oke Lanjut kita ke yang nomor 2 Di nomor 2 juga Sudah ana Ya Jika X sama dengan 2 1 per 3 Dan Y sama dengan 25% Maka Nilai X sudah ketemu 2 1 per 3 Kita cari Y Di sini kan 25% Atau sama dengan 25 per 100 Ya kan 25 per 100 Nah 25 per 100 Di sini kita sederhanakan Dibagi 25 kan Nah 25 dibagi 25 1 100 dibagi 25 4 Berarti tinggal 1 per 4 Y nya 2 1 per 3 Y nya 1 per 4 Berarti nilai X di sini Lebih besar dari Y Jawabannya adalah Wilan jawaban yang B Cukup mudah Karena nomor 2 juga Kategori soal Sederhananya Untuk Awal saja Biar teman-teman Mengingatkan kembali saja ya Lanjut kita ke soal nomor 3 Di soal nomor 3 juga Kategori soal yang mudah Di soal nomor 3 di sini Ini 25 ya Jika X sama dengan 1 per akar Dari 144 per 25 Dan Y sama dengan akar Dari 225 Per 16 Maka nilai dari Pilihan jawabannya X dan Y Hubungan X dan Y Adalah titik-titik Pilihan jawaban A Sampai E Kita tentukan dulu Nilai X nya X sama dengan Akar 144 Yaitu 12 Akarnya 25 Adalah 5 Oke Dan Y Nilainya adalah Akar dari 225 Per 16 Akar dari 225 Itu kan 15 Kemudian Akar dari 16 4 Sudah ketemu Nilai X itu 12 per 5 Nilai Y nya 15 per 4 Tapi kita bisa Belum bisa membandingkan Bagaimana hubungan X dan Y ini ya Untuk mempermudah Kita Samakan penyebutnya 5 4 Berarti kita jadikan 20 Oke Yang ini juga kita samakan Menjadi 20 Y nya 5 menjadi 20 Kali 4 Berarti 12 Juga kita kalikan Dengan 4 48 Oke 4 menjadi 20 Dikali 5 Berarti 15 nya Kali 5 75 Selesai Sudah bisa ditentukan 48 per 20 Lebih Dibandingkan 75 per 20 Berarti lebih kecil Atau X Lebih kecil dari Y Jawabannya benar adalah Pilihan jawaban yang A Nah Soal nomor 3 Kategori Soal saudara juga Masuk kita ke soal yang keempat Kategori Lebih sulit lagi Tingkatannya ya Di soal nomor 4 Perhatikan disini Jika X Y Atau X Kali Y Sama dengan 2 Dan X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Sama dengan 5 Maka Titik Titik Dilan jawaban A Sampai E Seperti ini Perhatikan disini X Kali Y Sama dengan 2 Kemudian Variable yang kedua X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Sama dengan 5 Sebelumnya Kita kasih dasar dulu Konsepnya Agar kita bisa Menyelesaikan Soal nomor 4 ini Dasarnya itu seperti ini Kalau ada X Tambah Y Pangkat 2 Itu nilainya kan Sama dengan menjadi X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Ditambah 2 kali XY Atau 2 XY Saja Kita tulis 2 XY Oke Ini konsep X Tambah 2 Pangkat 2 X Tambah Y Pangkat 2 Itu nilainya sama dengan X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Ditambah 2 XY Ini konsepnya Yang harus dipahami teman-teman Yang sebelum masuk ke Soal nomor 4 Kita selesaikan Kita selesaikan Soal nomor 4 Dengan dasar konsep ini XY Sama dengan 2 Berarti kalau kita kalikan 2 Berarti menjadi 2 XY Oke Sama dengan 4 Ruas kiri saya kalikan 2 Menjadi 2 XY Ruas kanan 2 kita kalikan 2 Berarti menjadi 4 2 XY Sama dengan 4 Oke Kemudian yang kedua Kita tulis ulang X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Sama dengan 5 Oke Sudah seperti ini Kemudian kita jumlahkan semuanya Ini kita gabungkan Ruas kiri Kita jumlahkan dengan ruas kiri Ruas kanan Kita jumlahkan dengan ruas kanan Berarti disini menjadi X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah Disini posisinya 2 XY 2 XY Sama dengan Nilainya 5 Ditambah 4 Itu langsung saja kita tulis 9 Oke kan Bisa kan Nah perhatikan disini X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah 2 XY Sama dengan 9 Perhatikan Hubungan Antara ini X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah 2 XY Kan sama ini Saya kasih tanda saja Biar mudah Nah ini kan sama Berarti X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah 2 XY Langsung saya ganti Langsung saya ganti menjadi Langsung saya ganti menjadi X tambah Y Pangkat 2 Pangkat 2 Itu Sama dengan 9 Oke Bisa dipahami teman-teman Seperti ini Nilai ini kan Sama dengan X tambah Y pangkat 2 Berarti nilai ini Saya ganti dengan X plus Y Pangkat 2 Sama dengan 9 Perhatikan disini Pilihan jawaban A Sampai dengan E X tambah Y pangkat 2 Kurang dari 10 Apakah memenuhi? Betul Karena nilainya kan 9 Nah berarti Pilihan jawabannya Adalah pilihan jawaban Yang A Seperti itu ya Langsung saja kita masuk ke Soal yang kelima Jika X per 2 Sama dengan 10 Dan X pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Sama dengan 3 Maka titik Titik Pilihan jawabannya A sampai dengan E Soal ini mirip sekali Dengan soal sebelumnya Di nomor 4 ya Jadi ini untuk pemantapan Agar teman-teman Kalau bertemu dengan soal Gaya-gaya seperti ini Sudah bisa menyelesaikannya ya Konsep tadi adalah Saya tulis ulang X tambah Y Pangkat 2 Nilainya sama dengan X kuadrat Ditambah dengan Y kuadrat Ditambah 2 X Oke ini konsep Yang harus benar-benar Kita pahami ya Disini misalnya Kita ganti A Tambah B Juga sama A tambah B Pangkat 2 Disini A pangkat 2 Ditambah B Pangkat 2 Ditambah 2 kali AP Sama saja ya Hanya Para penjian yang berubah Disini kita akan melihat X Y per 2 Sama dengan 10 Akan menjadi X Y Sama dengan 2 nya pindah ke ruas Karena menjadi kali Menjadi 2 kali 10 Berarti menjadi 20 Ingat kita harus Beruntuk menjadi 2 X Y Berarti ini kita kalikan 2 menjadi 2 X Y Sama dengan 20 kita kalikan Dengan 2 Berarti menjadi 40 Oke Lalu sudah seperti ini Kita jumlahkan Dengan ini Dengan X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Sama dengan 3 Ruas kiri Kita jumlahkan Dengan ruas kiri Ruas kanan Kita jumlahkan Dengan ruas kanan Oke Langsung saja Kita jumlahkan X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah 2 X Y Sama dengan Ya kan Sama dengan 3 ditambah 40 Berarti 43 Seperti itu Berarti disini X pangkat 2 Ditambah Y pangkat 2 Ditambah 2 X Y Sama dengan Nilainya kan Sama dengan X plus Y pangkat 2 Ini sama dengan Dalam kurung X tambah Y Tutup kurung Pangkat 2 Sama dengan 43 Kalau sudah seperti ini Lihat pilihan jawabannya A X tambah Y pangkat 2 Kurang dari 30 Padahal disini Nilainya 43 Berarti A ini salah B X tambah Y Dalam kurung Tutup kurung Pangkat 2 Lebih besar dari 30 Tentu itulah Jawaban yang Benar Jadi saat nomor 5 Jawaban yang benar Adalah pilihan Jawaban yang B Cukup mudah sekali Karena klub matematika Adalah tempat Belajar yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut Kita ke soal berikutnya Ya Di soal yang ke 6 Ya Bersama klub matematika Jika X tambah Y Sama dengan 7 Dan 2 X tambah 3 Y Sama dengan 12 Maka Titik 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 Disini Semuanya Kedua-duanya Ada variable X Ada variable X Agar mudah Kita menghilangkan Salah satu variable Kita harus samakan Misalnya disini Saya mau menghilangkan Variable X Di sini kan 2X Di sini X Berarti yang ini X tambah Y sama Dengan 7 Kita kalikan 2 Akan menjadi 2X Ditambah 2Y Ya kan Sama dengan Kita kalikan 2 7 nya juga menjadi 14 Selesai seperti ini Berarti ini Masuk di bawahnya 2X 2X Tambah 3Y Sama dengan 12 Kalau sudah seperti ini Kita kurangi Nah Kita kurangi 2X Dikurangi 2X Habis 2Y Dikurangi 3Y Berarti menjadi Negatif 1Y Atau saya tulis Negatif Y saja Sama dengan 14 Dikurangi 12 2 Negatif Y sama dengan 2 Berarti Y nya sama dengan Negatif 2 Bagaimana caranya seperti ini Ya kita kalikan negatif Negatif kali negatif menjadi Positif Positif dikali negatif menjadi Negatif Berarti Y sudah ketemu Negatif 2 Berapa X nya Kita cari X nya disini Dari X tambah Y sama dengan 7 X tambah Y Sama dengan 7 Oke Y nya sudah ketemu Negatif 2 Berarti X Y nya saya ganti menjadi Negatif 2 Sama dengan 7 Berarti X Sama dengan Nah Negatif 2 nya Pindah ke ruas kanan Berarti menjadi penjumlahan 7 tambah 2 X nya sama dengan 9 Oke Adalah lebih Besar X lebih besar Dari Y X lebih besar Dari Y Itu ada di soal Ada otak-otak di jawaban Yang E Cukup mudah sekali Karena klub matematika Adalah tempat belajar Yang mudah Dan menyenangkan Oke lanjut Kita ke latihan berikutnya Di soal nomor 7 Di soal nomor 7 ini Perhatikan Jika X sama dengan 2,32 Per 1,82 Ditambah 0,45 Dan Y sama dengan 2 Maka titik-titik Y nya sudah ketemu 2 Nah ini Kita tinggal mencari X nya Berarti ini Saya tulis ulang 2,32 nya tetap Per Nah Per 1,82 Ditambah 0,45 Kita jumlahkan Yaitu menjadi 2,27 Nah 2,27 Perhatikan disini 2,32 Dibagi 2,27 Berarti hasilnya 1, sekian Ya kan 1, sekian Berarti nilai X nya itu 1, sekian 1, sekian Y nya 2 Pasti X Berarti X nya kan 1 Y nya kan 2 Berarti X itu lebih kecil Dari Y X lebih kecil dari Y Itu adalah jawaban yang B Jadi nomor 7 jawabannya adalah B Cukup mudah sekali ya Karena gelap matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Kita lanjutkan ke Soal berikutnya ya Di soal nomor 8 Agar teman-teman semakin matang Dalam menghadapi tes Intelijensi umum ya Jika X tambah Y sama dengan 5 Dan X kali Y sama dengan 6 Maka titik, titik, titik Perhatikan disini X kali Y itu 6 Berarti bisa saja X nya itu bisa 2 Y nya itu bisa 3 Karena 2 kali 3 6 Atau X nya itu bisa 3 Y nya bisa bernilai 2 Kenapa? Karena 3 kali 2 juga 6 Perhatikan disini Kalau nilai yang pertama Ini saya masukkan ke X tambah Y sama dengan 5 Apakah sesuai? X 2 Ditambah 3 sama dengan 5 Berarti ini juga memenuhi Sarat Yang kedua X 3 Y 2 X nya 3 Saya tambah 2 Juga 5 Berarti nilai ini juga memenuhi Sarat Bagaimana hubungannya X dan Y Padahal disini X bisa bernilai 2 X bisa bernilai 3 Y bisa 3 Y juga bisa 2 Berarti disini Di soal nomor 8 Tidak ada jawaban yang benar Jawabannya adalah E Mengapa? Kalau jawaban A Ini Ini X lebih besar Kalau ini X lebih kecil Berarti tidak ada jawaban yang benar Seperti itu ya Cukup mudah Karena klub matematika adalah Tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Lanjut kita di soal nomor 9 ya Semoga teman-teman tetap semangat Sampai video ini selesai Nontonnya Jika X sama dengan 3 Y Dan Y sama dengan 4 Z Dan X kali Y kali Y Sama dengan 2625 Maka titik Titik Perhatikan Disini nilai X Itu 3 kalinya Z Berarti X nya ini besar kan Y 4 kalinya Z Berarti Y nya Lebih besar dari Z Variable Dari pernyataan pertama X disini Lebih besar dari Y Mengapa? Karena X nya itu 3 kalinya Y Dari pernyataan yang kedua Y sama dengan 4 kalinya Z Berarti Y juga lebih besar dari Z Berarti Dari kelima pilihan jawaban ini Kita masukkan saja Cari A X kurang dari Z Salah ini B Y lebih kecil dari Z Y lebih kecil dari Z Juga salah Y harusnya lebih besar dari Z Y lebih besar dari Z Nah ini Y lebih besar dari Z Jawaban yang benar adalah Pilihan jawaban yang C Cukup mudah Tanpa kita menghitung semuanya Kita sudah bisa menentukan hasilnya Karena di klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah Dan menyenangkan Lanjut kita ke soal yang ke 10 Perhatikan disini Jika 2 pangkat X sama dengan 32 Dan 3 pangkat Y sama dengan 243 Maka titik 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 2 pangkat X Berarti 2 pangkat berapa hasilnya ada 32 Berarti jawabannya disini mudah 2 pangkat 5 tentunya Karena 2 kali 2 Kali 2 kali 2 Kali 2 hasilnya adalah 32 Berarti nilai X sama dengan 5 Oke nilai X sudah ketemu 5 Perhatikan yang berikutnya 3 pangkat Y sama dengan 243 3 pangkat berapa hasilnya 243 Tentunya 3 juga pangkat 5 Karena 3 kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Hasilnya adalah 243 Ya kan Berarti Yang kedua nilai Y Sama dengan 5 Nah disini sudah ketemu Nilai X sama dengan 5 Nilai Y sama dengan 5 Berarti hubungan X dan Y adalah Sama dengan X Sama dengan Y Jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang C Cukup mudah sekali Karena klub matematika Adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan Jangan lupa klik like dan subscribe Silahkan dibagikan Jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya